Perusahaan listrik negara PLN Animo Masyarakat Piken Dalaptar Program Nama dan Berkah PLN di Jawa Barat Bekirea Dumasar Kanadatan Udi Cangking KU PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Tisaprak tanggal 28 Maret tepikat tanggal 8 Mei 2022 Jumlah rumah ibadah anuges nampak program Ramadan berkah ngontas 1.014 pelanggan Manager Komunikasi PLN UID Jawa Barat Iwan Ridwan Nembraken Etap Program Ramadan Berkah PLNT nargetkan pelanggan tarif sosial Piken Rumah Ibadah Kalawan pilihan naikkan daya tina 2.200 tepikat 11.000 pol amper Dina etap program T pelanggan bisa menghemat waragat tambahan daya Rupamana dina kaya normal piken ngundakan daya tina 1.700 pol amper K2.200 pol amper merlukan waragat 1.150.500 rupiah Sedangkan dina program Ramadan berkah pelanggan ukur mayar waragat 150.000 rupiah Sejak diluncurkan pada tanggal 29 Maret 2022 hingga 8 Mei 2022 Jumlah rumah ibadah yang telah menikmati program Ramadan berkah mencapai 1.014 pelanggan Saya sangat bersyukur program Ramadan berkah bermanfaat bagi rumah ibadah Dan para jamaah yang beribadah di tempat tersebut Dengan biaya hanya 150.000 rupiah saja Rumah ibadah dapat menggunakan berbagai peralatan listrik Dan jamaahnya akan semakin nyaman dalam melaksanakan ibadah Etap program Ramadan berkah PLNT di Petembeyan Saprak tanggal 28 Maret tepikati 27 Mei 2022 Pucara daftar ngalewatan PLN Mobile Para pelanggan diperdi ngadownload turta ngadaptar gen ID pelanggan na ke PLN Mobile Dina etap PLN Mobile teh reha manfaat ke pelanggan Seperti maluruh tagihan listrik na historis meli token Melakonan catat meter mandiri Ngajukan penyambungan anyar atau tambah daya Mayar tagihan listrik Jeng laporan gangguan atau pengaduan sejenak Johana Kurniawan, Bandung TV